ya halo guys salam fishkeeper gimana kabar kalian semua semoga sehat selalu ya ya ini gua akan share pakan terbaik untuk burayap ikan cupang ya ada yang tahu ini apa bukan yang putih-putih yang jalan-jalan itu ya bukan tapi yang kecil-kecilnya kayak debu gitu lebih kecil dari kutu air ini namanya infusoria ya Iya ini ukurannya jauh lebih kecil dibanding kutu air ya jadi sangat cocok buat burayak ikan cupang kita yang umur nol baru banget netos ya itu dia ya kalau yang putih-putih abaikan aja ya gue juga geli sih sebenarnya kita tuh dia kecil-kecil itu jalan kan kelihatan kan ya banyak banget jumlahnya nah ini bikin burayak ikan cupang kita cepat gede Hai togo zoom lagi nah kelihatan kan ya di jalan-jalan-jalan tuh banyak oke gitu ini cara buatnya ya itu daun pisang daun pisang basah atau kering no masalah cukup kita cemplungin aja ke media wadah gitu baskom gitu kalau gue pakai toples biar bisa dilihat infusorianya Hai ganjol pakai batu biarkan dia tenggelam gitu Nah itu tenggelam nah dibiarkan aja tapi usahakan kena sinar matahari ya ya ini kita dimin selama tiga hari empat hari jadilah kayak gini ya dia warnanya coklat mungkin kalau kita sering dengar apa makanan anak ikan cupang itu pakai kuning telur ya ah gue sih setuju cuma ada yang lebih bagus gitu gitu itu investor infusoria ini dengan bahan-bahan yang seadanya pohon pisang kan ada dimana-mana ya ya kita ambilin aja daun keringnya kita manfaatkan buat pakan ikan cupang ciri-cirinya airnya ini apa coklat kayak gini ya karena infusoria ini mirip kayak kutu air ya eh gerak kecil kayak gitu ya itu memicu nafsu makannya jadi lebih banyak ya turunkan aja infusoria yang udah jadi ke dalam ini burayak ikan cupang ikan cupang kasih yang banyak juga enggak masalah ya biar cepat gede ini dia berayak ikan cupang gua nggak kelihatan ya Oke gua apa jelas lagi ya anggih juga sih masuk ke dalam gitu nyemplung masih pada kecil-kecil banget ini umuran sekitar tiga hariannya gua terus hapus makannya sampai seminggu ya pakai infusoria ini ya gua akan tunjukin ayo cari kasih makannya cukup diambil aja bisa pakai wadah gelas plastik atau wadah apa aja ya ya cidup aja ya kayak gini masukin apaan-pelan aja dua sampai tiga gelas nggak masalah terus kalau udah habis nih air infusoria nya kita tambahin aja airnya ya guys ini anakan burayak cupang gua yang udah keluar ya udah lumayan gede-gede gua kasih makan cukup infusoria aja Nah kalau udah masuk di 10 hari kayak gini itu udah bisa dikasih makan kutu air ya kalau pakai cacing-cacing sutra bisa cuma kalau gua sih gua ini ya potong-potong dulu ya maksudnya di cincang dulu baru gua masukin cacing sutra nya ya gue juga kasih makan cacing sutra juga ini cuma cuma gua halusin ya cacing sutra nya caranya cukup potong-potong aja pakai gunting ya di cacah gitu ya bahwa gua kasih makan Oke gitu dulu video dari gua semoga bermanfaat infonya makasih yang udah nonton silakan klik like dan comment dan juga subscribe ya biar gua semangat bikin video-video selanjutnya Oke makasih guys